Biar istilahnya apa, bingung juga saya ngejelasin Ngomong aja, Silvoviseri setelah apa? Mungkin nanti bisa kita tanyakan ke ibu dosen disana Ya Silvoviseri itu adalah suatu sistem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih sehat Ada yang masih melatih untuk jaga Ada aktivitas disini Orang terlayang Biar juga Biar teman-teman Biar teman-teman Biar teman-teman Sekiranya bergoyang karena Biar teman-teman Biar teman-teman Terima kasih telah menonton Biar teman-teman Biar teman-teman Jangan lupa jadi kemana per? mantap ya? mantap ya jadi gimana tanggapannya budillah? oke ya? berkualangan ya? siap jadi titik ini dari titik terakhir terbangkat disitu jaraknya sekitar 5 km dengan jarak tempuh sekitar berapa menit bang? 4 sampai 30 menit dengan bot yang seperti di belakang jadi kawasan ini masih berada di kawasan budaya masyarakat jadi disini ada beberapa tambak milik masyarakat tambak udang tentunya ya kita rencananya sedikit berdiskusi disini membahas tentang banyak hal artinya hal yang diskusikan itu bersifat rahasia nanti sampai jumpa lagi halo kita sedang berada di pondok di tengah hutan mangrove kota langsa jadi kita berapa lama disini? mungkin sekitar 30 menit kita nikmati pemandangan serta melihat tambak-tambak akudidaya masyarakat ini kalau dilihat dari konturnya kayaknya silpho viseri silpho viseri keren ya? ya mantap lah kebetulan ini sore hari jadi pencahayaan kameranya agak sedikit masalah jadi bro kan pertanyaannya kan silpho viseri itu apa? dia semacam di tengah-tengah itu ada penempatan mangrove biar istilahnya apa? bingung juga saya ngejelasin ngomong aja silpho viseri itu apa? mungkin nanti bisa kita tanyakan ke ibu dosen disana ibu dosen disana lebih paham ya dari segi penjelasannya karena saya agak sulit menjelaskan bagaimana ininya lah manfaatnya apa silpho viseri itu? akhirnya kan dengan adanya mangrove ini dia bisa menyaring kayak menyerap toksit lacun jadi udang bisa hidup lebih baik kira-kira begitu ya ini sepertinya tambaknya baru mulai ini ya baru dibuka ya ya tambak mungkin memang sudah lama ya memang tambak dasar lama dari masyarakat disini cuman mulai kembali ditanami mangrove karena kita lihat mangrovenya juga belum terlalu besar ya iya masih kecil ya berarti silpho viseri itu paten ya? salah satu yang bagus lah yang bagus luar biasa ya kan berarti berarti gak bisa dipakai yang tadi malu nanti kita kenapa memang? baik 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 jadi untuk lengkapnya penjelasan tentang silpho viseri tadi mari kita tanyakan langsung ke ahlinya saya juga gak ahli ahlinya ibu dilang dari fakultas ilmu kelautan dan perikanan Universitas Syahkuala hore hobi dilang tadi ada pertanyaan tentang silpho viseri saya juga belum lancar mengucapkannya jadi mungkin karena ini pengucapan baru banyak dari kita nih yang gagap gitu kan termasuk saya gitu kan jadi sempat bertanya ke kawan tadi silpho viseri itu seperti yang dijelaskan kawan Katanya itu kurang tepat, mari kita dengarkan langsung kepada ahlinya Silpho Fisheries itu apa Budila? Ya, Silpho Fisheries itu adalah suatu sistem di mana di suatu lahan adanya penanaman mangrove Adanya mangrove, adanya kawasan mangrove dan adanya kawasan tambak di dalam suatu lahan yang secara bersamaan Tujuannya tergantung pada tujuan Jika kita ingin melihat, ingin konservasi pada mangrovenya, sehingga untuk perbandingan silpho Fisheries itu Kita bisa gunakan 4 banding 1 4 banding 1, 4nya mangrove, 1 banding untuk tambak untuk lahan budidaya Luas lahan beratinya Ya, maksudnya 4 banding 1 4 bagian mangrove, 1 untuk lahan tambak, rasio perbandingan Ya, kalau misalnya kita ingin lebih produktif kepada produksi dari budidayanya Kita bisa gunakan bandingan 3 banding 2 Itu memang tujuan kita ingin mangrovenya juga konserv Oh ya Ya, tapi kalau misalnya lebih dari, kurangin lagi Kurangin misalnya kita membuat 1 banding 2 atau 1 banding 3 3-nya tambak satunya mangrove Itu konsep konservasi untuk mangrovenya sudah tidak ada Oh, jadi konsep silpho Fisheries ini adalah Itu ada gabungan, sistem gabungan, dimana disitu ada sistem mangrove di dalam tambak Nanti ada 3 sistem Ada yang tambaknya di tengah Eh, apa? Penanaman mangrovenya di tengah bagi di tengah Ada penanaman mangrovenya di pinggir Satu lagi Ada 2 mangrove-manggrove pisah dengan tambaknya pisah, tapi ada saluran Oh, begitu Jadi prinsipnya silpho Fisheries itu ada pemanfaatan Silpho Fisheries ini adalah memanfaatkan lahan mangrove dan juga sekaligus menjaga mangrove Begitu kira Ya, menjaga mangrove disitu ada budaya, ada tambaknya Pada prinsipnya mangrove setiap hari kita juga mendapatkan manfaat dari situ dengan bertambak Berarti tambak sustainable gitu kira ya Sustainable Sustainable tambak Oke, terima kasih Ibu Dilah Ya, terima kasih Sama-sama Untuk tadi yang saya omongin Jangan jadi patokan ya Sudah waktunya untuk pulang Kita sudah sekitar 30 menit berada di sini Kita mau pulang ini guys Balik, terima kasih Pak Manggrove Langsung sangat bagus sekali Dan ada silpho Fisheries Silpho Fisheries Silpho Fisheries menjaga mangrove sekaligus konservasi terhadap mangrove Konservasi mangrove dan budidaya Siap Ternyata budidaya dan konservasi itu bisa berdampingan Iya Jadi ini dua nantar ya Pak? Dua nantar lagi bakal dampingan khusus mangrove Paten, paten, paten Manggrove kota Langsung memang paten Mantap Menarik sekali nih teman-teman Dari mulai konsep konservasi dapat Budidaya dapat Ekwisatanya pun ada ini ke depan Paten Yo 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 bro Kita balik bro Ini botnya lagi persiapan Menghidupkan mesin nih Ya siap-siap serangan Agak berisik nanti Terima kasih Bye